Salam sejahtera, semoga kita semua sayang satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita mau masak nih. Kalau kalian tengok video saya pagi tadi, kita tuh sarapannya cuma pakai mie aja. Indomie sedap saya masak. Jadi, belum masak siang artinya. So, hari ini saya buat sambal ikannya dulu. Ini kita siang ikannya dulu. Kita bersihkan dulu ya. Ini tadi saya beli ikan ini tuh agak mahal. Ini. Tadi tuh ini 38 ribu satu kilo. Sekitar 13 ringgitan loh. Nampak tak tuh. Kalau suami saya, dia bagian ini tuh harus dibuang. Ini ada tiga ekor kan. Kalau saya buru-buru, saya angkat di sini. Ini. Ngambil, tarik. Nah, udah. Ini kalau saya buru-buru, cepat, mau cepat gitu. Ini tuh aja. Tentang ke kolam lele, dia. Kalau ke kolam lele, bawaannya nyakau. Tinggalkan lah. Ini udah pukul berapa, Ma? Baru pukul 12 lah. Belum pergi dia. Di kedai dia. Di mana? Kedai? Kedai sana dekat. Bukan. Dekat tempat dorsemir itu. Itu di kereta? Enggak lah. Duduk situ. Situ keramai orang. Ini saya pakai cabai hijau ya. Ini sambal ikan cabai hijau iris. Irisnya begini, Pak Misa. Tadi saya beli Rp. 3.000 ini. Karena gak ada tadi balance duit saya. Saya belikan ini. Yaudah, kita masak lah. Ini cabainya sama sekali gak pedas ya. Cukup kayaknya. Cabai hijaunya sudah saya basuh ya. Karena bijinya banyak sekali. Oke, ini minyak kita cukup panas. Sekarang kita goreng ikan ya. Ini saya sudah siapkan juga ini cabainya. Sekarang tinggal kita tunggu dulu ikannya dimasak ya. Goreng sampai masak. Saya kalau udah menggoreng-goreng pun. Saya stress lah. Apa goreng pun meletup-letup. Heran saya. Minyaknya ini kan. Minyak murah loh. Minyak kita Rp. 15.000 cuma sekilo. Cuma makmadan Rp. 20.000 sekilo minyak. Sekarang kita start masak. Jom, ini kita masukkan. Ini bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Saya blender. Itu aja sih. Namanya juga sambal biasa aja. Kita masak dulu sampai pecah minyak ya. Kita masukkan garam ya. Oke ya, ini saya masukkan saus. Sos tomat saya udah mau habis. Ini saya masukkan saus cilinya. Ini saus cili macam yang udah saya cakap juga di video saya. Cili-cili. Manis. Jadi walaupun udah saya letak cili, saya letak lagi saus cili. Tak bermakna pedas sekali ya. Oke. Ini kita stick cabai hijau gitu adik, Far. Ini kita masukkan irisan cabai hijau besar ya. Ini udah masak. Kita masukkan ikannya. Kita masukkan. Apapun dengan harganya, makasih Allah. Ada harga, ada rupa ya. Oke, Pak Mirsa. Sekarang kita mau ambil sayur yang ada di kebun kita. Untuk rebusannya ya. Jadi saya sudah masak tadi sambal ikannya. Sekarang kita mau rebus daun ubi, Pak Mirsa. Jom kita tengoklah daun ubi mana yang boleh kita caleng. Caleng itu bahasa karonya boleh kita petik bahasa indonesianya. Jom. Pak Mirsa. Kita punya daun ubi ya. Udah boleh kita ambil daun ubi keriting nih. Mudah kalilah. Apa aja kalau udah ditanam di belakang rumah ini. Boleh jadi sayur ya kan. Boleh jimat. Kalau saya beli sayurannya ini. Saya beli misalnya sekilo. Udah 8 ribu juga. Entah sayur putih, entah apa-apa mau dimasak. Banyak buah bendilah. Daun ubi ini pun enak direbus, Pak Mirsa. Tapi jangan tua-tua kali ya. Ini panin pertama kita daun ubi. Jantan, Mak Nir. Oh. Bejantan tangguh. Cukup, Pak Mirsa. Jom kita masak terus. Yuk, kita. Rasul. Ada juga setengah orang dengan tangkai sekali. Dia rebus, Pak Mirsa. Kalau ada tadi terung bulatnya ini. Sedap ini. Kalau segar gini, petik terus. Masak kan enak ya. Saya nggak ambil banyak daunnya. Karena anak saya nanti pasti cuma ngarepin kuahnya aja. Dia nggak suka daun ubi. Oke, Pak Mirsa. Ini nasi kita udah panas. Sekarang saya mau. Oh, ini ada nih. Nasi elok kan nih? Nasi elok. Ini ada nasi tadi pagi. Sekarang saya mau keluarkan lah. Biar sekalian. Dingin dia. Nanti makan nggak lah. Wah, wah, wah. Kepenasan ya kan? Hmm. Sikit lagi, sayang. Nggak apa. Ini udah kita rebus ya. Ini tinggal nunggu sebentar lagi. Terus daun ubinnya udah masak. Kita boleh makan. Oke ya. Ini rebusan kita udah masak. Nah. Ini biar dulu sekejap. Biar dia... Sikit sejuk lah. Panas sekali. Oke, ini dia menu kami siang hari ini ya. Ini ada daun ubi rebus. Ada sambal ikan. Terus ada nasi. Ini aja lah cukup. Ini pun cukup lah, Pak Mirsa. Oke, Pak Mirsa. Video masak-masak kita sampai disini saja dulu. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.